Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semua para sahabat Biangwali Hari ini kita akan balagi menyambung materi pada pertemuan minggu lalu untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer Kalau minggu lalu Anda sudah mencoba menginstal router Mikrotik pada VirtualBox Nah untuk minggu ini saya akan membahas tentang router board kemudian kita koneksikan ke perangkat komputer kita secara real tanpa adanya virtualisasi tapi sebelum kita mulai lebih jauh silahkan di subscribe dulu channel kami kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus semangat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Di hadapan saya ini sudah ada sebuah router dari Mikrotik Kalau kita lihat ini bentuknya kotak seperti ini saja Kalau di virtual atau di simulasi biasanya router digambarkan dengan bentuk bulat Nah tapi kalau kita belajar kita harus tahu bahwa bentuk router yang sesungguhnya itu tidak bulat Melainkan kotak Bahkan ada yang mirip seperti DVD player bentuknya seperti itu Nah yang ada di hadapan kita ini Ini adalah router dari produk Mikrotik Saya akan review sekalian untuk produk ini Nah kalau kita lihat bentuknya Ini kardusnya biasa saja Tidak ada yang beda Ini router kalau tidak salah saya beli 2 tahun yang lalu Jarang saya pakai Kemudian kardusnya tidak ada desain yang menarik Dia hanya gambar saja Kemudian kalau kita beli router Kalau kita lihat di belakang sini Nah disini ada cara penggunaannya untuk connect ke PC kita Connect the internet cable to port 1 Artinya hubungkan kabel internet di port nomor 1 Dan connect to computers Connect your computers to port 2 sampai dengan 5 Artinya kita bisa gunakan untuk jaringan LAN kita Dengan menggunakan port 2 sampai dengan 5 Set komputer IP configuration to automatic Kita bisa menggunakan IP DHCP ataupun IP static ya Power on and enjoy Nyalakan powernya Beri arus pada Mikrotiknya Kemudian kita bisa gunakan Nah secara default ketika kita beli router Biasanya ada IP disini Yaitu IPnya 192.168.88.1 Berarti nanti di komputer Anda Anda bisa setting IP 192.168.88. Sekian boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 254 Terserah bebas Yang penting satu network Yaitu networknya 192.168.88 Oke seperti itu saja Kemudian kalau dilihat dari sebah kiri sini Ini boxnya kita bisa menggunakan Adder 1 Dengan login menggunakan MAC address Jadi kalau kita menggunakan Mikrotik Kita bisa login menggunakan IP address Atau juga kita bisa menggunakan MAC address Nanti akan saya contohkan Kemudian Tidak ada apa-apa Kalau kita lihat dalamnya Ini hanya Panduan Buku panduan Ini kita tidak usah pakai Nah ini bentuk routernya Seperti ini Ini yang tipe 750 RB750 Yang generasi kedua Atau R2 Nah ini kalau kita lihat Bentuknya kotak seperti ini Dengan 5 buah port Ethernet Yang satu ini tadi Digunakan untuk Konek ke WAN atau ke internet Nah disini yang lainnya ini Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Nanti kita coloknya Ke komputer Melalui port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Bebas Jangan di port 1 Karena ini khusus untuk Internet Kemudian disini ada Powernya Power Adapternya Kemudian disini ada Tombol reset Kalau kita mau Mereset Router ini Nah ini ada Indikator power Kalau powernya nyala Ada lampu Indikatornya disini Kemudian untuk Indikator dari Port ini Ketika kita hubungkan Dia adanya disini Kalau misalnya port 2 Kita colokkan Ke RJ45 Lalu kita hubungkan Ke perangkat komputer Maka nanti Indikator lampunya Ada disini Misalnya nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Kalau misalnya Ke internet Berarti indikator lampunya Ada di nomor 1 Seperti itu Kemudian Router ini Bahannya Masih menggunakan plastik Bukan berbahan metal Atau besi Kemudian disini ada Port USB Tapi gak ada Ditutup Ada beberapa tipe router Yang memiliki Slot USB Fungsinya untuk Mungkin bisa langsung Kita Tancap Modem Yang menggunakan USB Itu ya Tanpa menggunakan Modem ADSL Nah kemudian Kalau kita lihat Bagian belakang Disini Ini ada Lubang ya Untuk sirkulasi Udaranya Nah kalau router Mungkin bekerja Keras Dia agak panas Bisa jadi Agak panas Nanti sirkulasi Udaranya bisa keluar Dari sini Kemudian disini Ada tanda plus Lubang ya Untuknya Ini digunakan untuk Apabila kita punya Paku Kita bisa Tempelkan di Tembok Tembok misalnya Dipaku Nanti Ditaruh Seperti ini Nah Tempel Tapi biasanya sih Gak ada yang dipaku Ditaruh Biasa aja Seperti itu Kemudian disini Ada Kakinya Kakinya terbentuk Dari plastik juga Untuk Supaya tidak Ketutup Lubang sirkulasinya Jadi ada jarak Ketika kita taruh Di Lantai Seperti itu Dan itu aja Gak ada yang Lagi Untuk router Seperti ini Nah ini Kalau ditanya Berapa pak harganya Tergantung Jadi masing-masing Speknya Beda-beda Kalau kita lihat Di Situs mikrotik ini Harganya Sekitar 600an Untuk tipe yang RB 750 Nah ini Memiliki Sertifikasi Spesifikasi Kalau kita lihat Di Situsnya Dia memiliki CPU Arsitekturnya Misbi Jadi ada Beda-beda Untuk router itu Spesifikasinya Dia punya Prosesornya berapa Clumnya berapa Itu ya Kemudian CPU normalnya itu Clocknya 850 MHz Kemudian Untuk Mikrotik juga punya Level Lisensi Nanti saya akan Lebih lanjut Bahasnya Level lisensi yang Dipakai disini Ini levelnya Level 4 Ada Level 1, 2, 3, 4 Sampai dengan 6 Ini levelnya Level 4 Kemudian Untuk RAMnya RAM penyimpanan ini Sebesar 64 Mbps 64 Mbps Kemudian Storage Nya Storage Nya itu Kurang lebih 16 Mb Jadi Nggak besar Memang Nah Untuk Lebih lanjutnya Saya akan Perkenalkan dulu Untuk Teori Mikrotik Kemudian Kita akan Konfigurasi Lebih lanjut Itu saja Kita lanjut Ke materinya Oke Sekarang kita Masuk ke Dalam Pembahasannya Nah Mikrotik Kita akan Membahas Lebih dalam Nah Sebenarnya Mikrotik itu Apa sih Mikrotik adalah Sebuah Nama Perusahaan Yang bergerak Di dalam Bidang Jaringan Komputer Dia perangkat Jaringan Dia berada Di dekat Perbatasan Rusia Namanya Latvia Kemudian Fungsi dari Mikrotik ini Sangat banyak Bahkan Dia disebut All in one Semua Menjadi satu Apa aja yang bisa Di handle oleh Mikrotik ini Mikrotik bisa Meng handle Namanya Pertama Router OS OS nya itu Bisa kita miliki Tanpa Harus memiliki Router board nya Atau perangkatnya Kemudian Mikrotik juga Bisa menangani Masalah ethernet Koneksi Antar jaringan Bisa menjadi Switch Bisa menjadi Router Kemudian Dia menangani Wireless juga Management Untuk Membuat SSID Bahkan bisa Membuat Hotspot Kemudian juga Dia bisa Sebagai bertindak Untuk DHCP Memberikan otomatis IP ke Klien nya Kemudian Dia Yang pasti Bisa Melakukan Routing Routing yang bisa Digunakan adalah RIP OSPF BGP RIP NG Dan OSPF Versi 3 Nah Kemudian Router Mikrotik ini Juga bisa Melakukan Pembatasan Akses Dengan Menggunakan Firewall Kemudian Router Mikrotik ini Juga Menangani Permasalahan Management Bandwidth Dengan KOS Bandwidth Disini Dia Memiliki Fitur Banyak Untuk Management Bandwidth Nanti kita Akan bahas Satu persatu Kemudian Untuk Tunneling Yaitu VPN Di Mikrotik Punya TOIP PPTP Layer 2 Transfer Protocol PPOE Dan lain sebagainya Sampai dengan OpenPVN Punya Kemudian Dia juga Bisa Monitoring Jaringan Dengan Menggunakan Torch Dan juga Watchdog Makeping Sniffer Dan lain sebagainya Kemudian Jenis Mikrotik Itu ada Dua macam Yang pertama Itu ada Router OS Yaitu Operating System Yang bisa Digunakan Pada Perangkat lain Seperti komputer Jadi kita hanya Beli Router OS Milik Mikrotik Kemudian kita Pasang Di PC Kita Atau Di server Jadi Tidak Harus Beli Router Board Kemudian Yang kedua Adalah Mikrotik Router Board Perangkatnya Yang kita Punya Nah Kalau kita Beli Router Board Sudah Pasti Otomatis Include Sama Router OS Ini 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 Tampilan Kemudian Kemudian Ada Paling 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 Murah Biasanya Dibanderol Dengan harga Kurang lebih 300 ribuan Nah Ini tipenya yang Seperti tower Kalau ini yang Berbahan Metal Atau besi Kemudian ini yang Ditempel Biasanya di Langit-langit Sebagai Access point Nah Ini ada yang Versi Corporate Biasanya Dihargai Dengan Sudah Level 6 Resensinya Kemudian harganya Juga cukup Mahal Itu bisa Sampai 3 juta Sampai 5 juta Kemudian Ini Jenis-jenis Mikrotik Di Outdoor Ini Biasanya Ditaruh Di Dalam Eh Di luar Seperti Di tiang Di tiang-tiang Listrik Atau Tiang-tiang BTS Nah Seperti ini Ini sebagai Pemancar Dan juga Sebagai Penerima Jadi Misalnya Menggunakan Router ini Jarak Tempungnya Misalnya Antara 2 km Jadi Satu Sebagai Pemancar Satu lagi Sebagai Penerima Sinyal Atau Sebagai Point-to-point Atau Point-to-multipoint Bisa Menggunakan Mikrotik Group Panjangnya Seperti ini Dia Bentuknya Panjang Kemudian Nanti Dipasang Menggunakan Antena Pemancar Antena Omni Namanya Nah Ini Sebagai Mikrotik Untuk Sektoral Dengan Jarak Tempuh Yang Lumayan Jauh Inilah Macam-macam Mikrotik Outdoor Yang Bekerjanya Di Luar Ruangan Karena Mikrotik Ini Memiliki Fitur Perlindungan Terhadap Cuaca Nah Kalau Kita Lihat Mikrotik Juga Memiliki Seri-serinya Kayak Tadi Saya Tunjukkan Itu Seri RB 750 Nah Kalau Disini Ada Contohnya RB 951 Nah RB Menunjukkan Adalah Dia Router Board Kemudian Angka Pertama Ini Angka 9 Berarti Dia Serinya Atau Kelas Routernya Berarti Kalau RB 951 Dia Memiliki Router Seri Kesembilan Nah Kalau Punya Saya Radi 750 Berarti Router Dengan Seri Ketujuh Kemudian Untuk Yang Kedua Ini 5 Berarti Dia Jumlah Port Ethernet Ada 5 Nah Kayak Tadi 750 Bahkan 5 Port Ethernet Yang Ada Di Router Board Tersebut Kemudian Ada Angka 1 Disini Berarti Dia Memiliki Jumlah Slot Mini PCI Wireless Artinya Router Tersebut Memiliki Perangkat Wireless Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Hotspot Ataupun Perangkat Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Wireless Entah Dia Sebagai Point To Point Atau Point To Multi Point Nah Ini Kalau Tadi Punya Saya 750 Berarti Belakangnya 0 Berarti Router Saya Tidak Memiliki Fasilitas Untuk Membuat Wireless Karena Belakangnya 0 Jadi Kalau Rekan Rekan Mau Beli Router Tolong Dipastikan Dulu Kodenya Kemudian Kegunaannya Apa Jangan Anda Ingin Membuat Perangkat Wireless Di Dalam Ruangan Anda Belinya Router Yang Seri 750 Atau RB 950 Maka Dia Tidak Bisa Digunakan Untuk Wireless Karena Tidak Punya Adapter Seperti Seperti Nah Ini Ada Kode Kodenya Biasa Muncul Kayak U Dilengkapi Dengan USB Biasanya RB 95 I U Berapa Tidak Memiliki Port USB Kalau Punya Saya Tidak Punya Dia Ditutup Nah Inilah Kode Kodenya Yang Bisa Digunakan Anda Bisa Lihat Lebih Lanjut Untuk Kode Kode Ini Di Wiki Mikrotik Mudah Arsitektur Router Board Ini Dia Memiliki Prosesor Antara Misli Ini Contohnya Seperti RB 1000 Dan RB 500 Kemudian Ada Juga Misbi Tadi Router Saya RB 750 Atau RB 400 Berarti Dia Memiliki Include Sistem Kemudian Hotspot Wireless Point To Point Security DHCP Router Board IP IP Versi 6 Dan Routing Nanti Kita Lihat Di setiap Router Beda-beda Arsitekturnya Ada yang Power PC Ada yang X86 Dan lain sebagainya Nah Cara mengakses Mikrotik Itu ada beberapa Macam Yang pertama Dengan Menggunakan Software Putih Kita Masukkan IP Kemudian Kita Gunakan SSH Dengan port 22 Kemudian Kita Klik Oke Nanti Dia Bisa Login Kemudian Bisa Menggunakan Winbox Winbox Nanti Kita Akan Gunakan Winbox Caranya Seperti Gimana Kemudian Bisa Menggunakan Telnet Telnet Itu Yang Kita Gunakan Port 23 Kemudian Bisa Menggunakan Juga Pakai Browser Dengan Mengetikan URL URL Itu Alamat IP 192 168 88.1 Oke Sekarang Kita Akan Coba Untuk Koneksi Dari Router Ke PC Nah Untuk Menghubungkan Ke perangkat Router Nah Ini Routernya Kemudian Nanti Kita Colok Adapternya Seperti Ini Nah Ini Kita Buka Dulu Untuk Kabel Routernya Kemudian Kita Colok Di Stop Kontak Nah Ini Routernya Kita Pasang Disini Nah Seperti Ini Nah Pastikan Lampu Indikatornya Menyalah Seperti Ini Power Dan USR Dia Hidup Kemudian Mati Laki Kemudian Disini Ada Keterangan PO E In Artinya Power Of Ethernet In Artinya Masuk Ada PO E Out Ada PO E In Kalau PO E In Berarti Dia Bisa Mendapatkan Ristik Tanpa Dari Kabel Power Seperti Itu Kalau PO E Out Berarti Router Ini Bisa Menjadi Adapter Ristrik Untuk Router Yang Lain Contohnya Gimana Misalnya Saya Punya Adapter PO E Out Seperti Ini Kemudian Sini Ada Kabel RG Kita Keluarinnya Di Kabel PO E Out Seperti Ini Kemudian Saya Masukkan Ini Saya Cabut Dulu Karena Dia Tipenya PO E In Maka Dia Bisa Menerima Listrik Nah Seperti Itu Tanpa Saya Colok Adapter Listrik Karena Dia Sudah Terhubung Ke PO Out Jadi Anda Bisa Cek Juga Nanti Ada Beberapa Router Yang Memiliki PO E In Dan PO Out PO Ini Power Of Ethernet Oke Sekarang Saya Dapat Lagi Dan Saya Colok Seperti Ini Kemudian Kita Siapkan Kabel Jaringan Yang Digunakan Ke PC Ingat Tadi Yang Kita Gunakan Port Lan Antara 2 3 4 Dan 5 Kita Colok Ke Port 2 Saja Seperti Ini Kemudian Kita Akan Hubungkan Ke PC Nah Kita Hubungkan Dia Ke PC Melalui Port RJ45 Juga Disini Nah Pastikan Sampai Bunyi Klik Seperti Itu Agar Dia Tidak Kendor Atau Copot Ketika Kita Sedang Instalasi Nah Setelah Dia Terhubung Dengan PC Kita Maka Yang Kita Lakukan Pertama Adalah Kita Melakukan Konfigurasi IP Kalau Tadi IP Nya Kan 192 168 18 18.1 Maka Kita Buat Supaya Komputer Ini Memiliki IP Juga Nah Bagi Anda Yang Memiliki Virtual Fast Only Ini Ada Baiknya Kita Disable Dulu Nanti Kita Bentrok Kalau Misalnya Dia Nggak Di Non Aktifkan Dengan Langkat Router Ini Untuk Sementara Kita Disable Dulu Kalau Yang Memiliki Virtual Fast Only Atau Adapter Dari Virtual Box Kemudian Disini Kita Berikan IP Untuk IP Persimpan Saya Masukkan 192 168 88 Misalnya 88.2 Saja Subnet Masnya 255 255 255 Gateway Dan DNS Sudah perlu Isi Kita klik OK OK Kita Close Nah Setelah Kita Konfigurasi IP Silahkan Dibuka Software Winbox Anda Bisa Download Di Mikrotik Dotcom Software Winbox Ini Portable Tanpa Di Install Kita Bisa Langsung Pakai Dan Dia Tidak Punya Desensi Gratis Kita Connect Pastikan IP 188 Jadi Kita Bisa Menggunakan IP Address Ataupun MAC Address Saya Menggunakan MAC Address Untuk Login Tadi Ada Muncul Legacy Kita Aktifkan Legacy Kemudian Kita Connect Kembali Kalau Pertama Kali Kita Beli Login Adalah Admin Password Kosong Kita Connect Ini Sudah Masuk Kedalam Punter Mikrotik Untuk Melihat Dalam Dari Mikrotik Ini Kita Menggunakan Winbox Kalau Kita Menggunakan Tadi Kita Bisa Menggunakan Web Browser Kita Bisa Ketikan Saja 192 168 88.1 Kalau Kita Enter Dia Masuk Ke Configur Web Namanya Kita Login Saja Ini Cara Kedua Kita Login Menggunakan Mikrotik Sini Konfigurasinya Tidak Jauh Beda Kalau Anda Enggak Punya Mikrotik Enggak Punya Winbox Disini Ada Menu Winbox Untuk Kita Download Dari Mikrotik Dotcom Download Winbox Xe Ada Download Tapi Saya Jarang Menggunakan Web Kalau Terkadang Saja Tidak Sering Kemudian Cara Ketiga Kita Menggunakan Puti Disini Puti Kita Menggunakan SSH Portnya 22 Kita Tembak Saja IP 192 168 Kemudian 88.1 Enter Ini Ada Pencisaan Seperti Ini Kita Klik Yes Login Sebagai Admin Enter Enter Nah Sudah Masuk Kedalam Hanya Hanya Saja Kalau Kita Menggunakan Puti Ini Kita Bermain Di Command Line Terminal Artinya Kerjanya Menggunakan Perintah Dengan Cara Mengetik Berbeda Dengan Winbox Atau WebV Kita Hanya Kerja Menggunakan GUI Interface Artinya Tinggal Klik 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 Saja Seperti Nah Disini Untuk Melihat Arsitekturnya Tadi Apakah Dia Memiliki Lisensinya Berapa Kemudian Prosesornya Apa Kita Bisa Masuk Ke Bagian Sistem Kemudian Kita Lihat Ada Di Bagian Resource Nah Disini Dia Memiliki Memory 64 Pake Itu Hanya Sekitar 64 Berarti Sekitar 20MB Nah Ini Yang Free Nya Adalah 45 Kemudian CPU Nya Jenisnya MIPS Tipenya Adalah Wispy Nanti Saya Akan Ajarkan Bagaimana Caranya Install OS Mikrotik Ke Virtual Ke Dalam Routerboard Apabila Routerboard Ini Terjadi Error Bersama Seperti Komputer Kita Harus Install Ulang Terkadang Kalau Memiliki Masalah Yang Tidak Bisa Ditangani Kemudian Untuk Hardisk Free Hardisk Ini Bebas 4.9MB Dari 16MB Ini CPU Nya 850MHz Ini Untuk Arsitektur Langkat Dari Touter Mikrotik Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Disini Ada Sistem Kemudian Ada Lesensi Nah Disini Yang Kita Gunakan Adalah Lesensi Lesensi Versi 4 Nah Apa Artinya Lesensi Versi 4 Kalau Saya Balik Ke Slidenya Disini Sepertinya Dibilang Sehingga Ya Oh Tidak Ada Sifat Di Kalau OS Dari Mikrotik Ada Download Dan Anda Gunakan Di Virtual Box Itu Dia Tidak Memiliki Lesensi Unlesensi Yang Bisa Bertahan 24 Jam Kalau Level 4 Dia Seperti Apa Nanti Saya Ada Tablenya Mungkin Disini Ada Internet Ini Ada Lesensi Dari Mikrotik Kalau Saya Berada Di Level 4 Berarti Kalau Kita Beli Ini Harganya Sekitar 45 Dolar Oke Kemudian Dia Bisa Inisial Konflik Support 15 Hari Kemudian Dia Memiliki Fitur Access Point Wireless Access Point Tapi Tergantung Dari Tipe Kode Dari Routernya Itu Kemudian Dia Bisa Apa Lagi Nih OIP Tunnel VPN Unlimited Seperti Itu PPOE 200 User Kemudian VLAN Unlimited Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Yang Anda Download Tanpa Lisensi Dia Hanya Bertahan 24 Gram Total Semuanya Yang Paling Tinggi Adalah Lisensi Dari Level 6 Ini Harganya Cukup Mahal Yaitu 250 Dollar Kalau Misalnya Anda Ikut Certifikasi Mikrotik Biasanya Anda Dapat Free 1 Lisensi Mikrotik Yang Level 4 Oke Kita Balik Lagi Ke Scruternya Ini Cara Mengakses Mikrotik Sudah Saya Tunjukkan Kemudian Kita Memberikan IP IP Address Karena Dia Memiliki 5 Port Anda Bisa Lihat Di bagian IP Kemudian Address Disini Seperti Ini Ini Adalah Router Bawaan Bisa Hapus Nanti Atau Anda Bisa Tambahkan Sendiri Sebenarnya Caranya Adalah Juga Klik Saja IP Address Add Kemudian Misalnya Anda Tambahkan IP 10 10 10 10 Dengan Prefix Nya Jangan lupa 24 Kemudian Kita Masukkan Di Ether 3 Misalnya Kita Klik Apply Apis Pikit Nah Kita Apply Seperti Ini Klik Oke Atau Anda Bisa Menggunakan Comment From Ya Di sini Dengan Mengetikan IP Add Address Kemudian Address Nya Misalnya 11 11 11 24 Interface Address Address 4 Misalnya Seperti Itu Nanti Disini Akan Terbentuk Address 4 Oke Ini Saja Pengenalan Dari Mikrotik Sebenarnya Masih Banyak Ya Bisa Kita Buat TV TV Itu Adalah Channel Dari VPN Kemudian Tutor Ini Bisa Dijadikan Switch Seperti Itu Kemudian Dia Bisa Menggunakan Routing Dipakai BGP OSPF Rift Kemudian Ini Tadi Untuk Management Bandwidth Disini Ada WW Atau Juga WW3 Kemudian Dia Bisa Melakukan Firewall Disini Firewall Kemudian Dia Juga Bisa Melakukan DHCP Baik DHCP Client Ataupun DHCP Server Seperti Itu Kemudian Disini Ada Monitoring Menggunakan IP Scan Kemudian Juga Ada Ping Untuk Mengetes Koneksi Biar Ada Torch Ada Telnet Ada Threshold Ini Dari Semua Untuk Memantau Atau Memonitoring Kualitas Jaringan Atau Kita Bisa Menggunakan Terminal Juga Dalam Disini Sama Seperti Menggunakan Kuti Konsepnya Adalah Terminal Jadi Itu Saja Dari Saya Untuk Konfigurasi Lebih Lanjut Nanti Akan Saya Buatkan Video Konfigurasi Awal Ketika Kita Memiliki Mikrotik Agar Mikrotik Ini Bisa Terhubung Ke Internet Dan Bisa Share Ke Klien Klien Tonton Terus Video Video Dari Channel Biang Wali Semoga Filmu Yang Diberikan Menjadi Bermanfaat Saya Tutup Perteman Ini Maaf Jika Ada Penyampaian Yang Salah Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh